What's up nih kembali lagi bersama kita Domba Gang Oke sekarang buka bagian CPT disini penyebabnya suka rembes bagian bawahnya Wah kotor banget ya liat tuh Oke sekarang kita buka disini baut tutup bagian depannya dulu ada dua buka bautnya pakai ukuran 8 Oke lanjut nah bagian yang bawahnya panjang ya untuk yang bagian atas itu pendek bagian bawahnya panjang Oke kita buka Oke sekarang buka bagian baut keseluruhan bak CPT nya bautnya ada 13 termasuknya di tengah Oke sekarang hidup seperti biasa motor metrik apa aja kalau botong apa sih panjang sekarang kita buka kabak Oke waduh sepertinya rembes bagian depan Nah kalau untuk next buat ngeluarin ininya gear starter nya itu nggak bisa harus bukain dulu Oke bentar dari kuncinya dulu Oke sekarang buka bagian depan depan di sini gue cara bukanya diganjel kayak gini tuh Oke mata kunci shock Iya Oke udah kena kita buka cek mata baut depannya itu ukurannya 17 sama kayak Mio pakai koncitnya 17 Nah untuk kipas sama bagian puli sininya terpisah ya kipasnya itu dari babet puli bagian luarnya ini dari besi kita keser dopen belnya waduh becek ya kayak kita buka bagian puli depan waduh kayaknya macet ini bagian sini nggak bisa kebuka Oke kita buka dulu bagian pulinya duluan wah untuk lolernya masih bagus lepesnya udah goyang-goyang haha sekarang kita buka bagian gimana cara ngakalin ini bentar nah disini ini gue coba akalin oke kunci apa sip oke udah kebuka iya akhirnya dengan kerja keras kebuka juga hahaha nah liatnya disini tuh disini wah hasilnya udah mulai kemakan jadi dirembes bagian depan kita ganti oke oke kita buka dulu bautnya tiga biji pakai kunci T8 Pak nah kalau kenyataan kan nah hasilnya ini kita ganti oke nah disini gue cari yang pas dengan posisi silahnya kayak gini tuh ketok ketok nah silamanya udah keluar sekarang pasang sil yang baru oke kita buka sil barunya kalau ori gini ya warnanya merah kalau ini berarti udah KW udah pernah diganti nih warnanya hitam kita coba pasang coba kita pasang dari dalam bahwa kayaknya gak bisa pasangnya dari luar pasang kayak gini ketok ratain santai aja yang mungkin gak apa kita pasang lagi kita kencengin oke pulihnya kita pasang lagi lap dikit pasang lagi penwellnya pasang lagi bagian nah disini pasangnya ini dulu ada pasang kalau untuk cucu kinek gigit satarnya pasang dulu baru bagian pulihnya jangan lupa juga pulih kipas pasang lagi pasang lagi ada ring tenceng kencengin pakai kunci t17 oke ganjil lagi pakai mata kunci sop di bagian bawahnya sekarang gantian oke sekarang kita kencengin Oke sip cukup pasang baksi piting Oke sih ada masuk pasang dulu bawa tangannya bocah panjang Oke pasang lagi keseluruhan bautnya Cip sekian masalah yang terjadi pada Suzuki next cukup sekian tutorial kita tentang Suzuki next Jangan lupa like, comment, dan subscribe semoga video ini bermanfaat Oke nge